Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di materi tambahan mikrotik untuk menghadapi UKK kelas 12 di materi sisipan ASKJ atau Administrasi Sistem Komputer dan Jaringan Nah, untuk kali ini kita sedikit mengulas kembali Asalnya kan materi routing kan sudah ada di ASJ kelas 11 ya Saya ulangi lagi apa itu routing dan bagaimana cara kerja routing Dan istilahnya seri-seri routing yang sering digunakan dalam komputer jaringan gitu ya Supaya kita ketika masuk ke dalam mikrotik tidak kaget gitu ya Oke, apa itu routing? Routing disini kalau kalian lihat di materi yang saya kasih di classroom Ini ada linknya, punya kaget tekno Itu adalah, fungsinya itu adalah protokol yang digunakan untuk pengalaman untuk transmisi jaringan Nah, transmisi jaringan ini fungsinya itu untuk transmisi jaringan informasi dan data Ya, kalian bisa kanolikan ya kayak kalian ngirim paket lah istilahnya Jadi, kalian kan ngirim paket Ngirim paket ini istilahnya kan harus ada sistemnya kan Jadi, istilahnya kan kalau kalian ngirim paket sendiri kan bukan namanya ngirim paket ya istilahnya Jadi, istilahnya kayak AC paket gitu Tapi kalau kalian ngirim paket kan ada CNA-nya, ada CET-nya, ada kayak si cepatnya gitu kan Jadi, istilahnya ada perantara, ada protokol yang harus dilakukan ketika kalian mengirim paket tersebut Sama kayak ketika kalian itu pengen transmisikan data dari gadget atau dari HP Atau dari komputer satu ke komputer yang lain Atau jaringan satu ke jaringan yang lain Jadi, istilahnya Jadi, kalau kalian lihat istilahnya apa namanya Ini apa namanya Memperhatikan yang namanya routing itu ya kayak gitu Jadi, istilahnya sistem cara men transmisikan data dari jaringan ke jaringan atau dari gadget ke gadget Nah, setelah itu bagaimana cara kerja routing Cara kerja routing itu hasilnya ya kayak kalian mengirimkan data Makanya ketika ngomong masalah cara kerja routing Maka Kita tidak jauh dari yang namanya Tiga syarat utama ketika yang namanya protokol pengiriman apapun Satu Istilahnya unsur utama Unsur utama dalam Ini, protokol Protokol routing Yang pertama Nomor satu pasti yang namanya adalah pengirim Nah, pengirim Si pengirim transmisi Jadi, istilahnya pengirim transmisinya Istilahnya siapa yang mengirimkan transmisi atau data yang akan kalian kirim gitu kan Contohnya kalian mengirim Berarti yang kalian mengirim Setelah itu yang nomor dua pasti adalah penerima Jadi, istilahnya yang menerima transmisinya terdatanya siapa Baru ketika istilah baru yang namanya adalah jalur transmisinya Jadi, istilahnya unsur utama dalam protokol routing ya itu Jadi, istilahnya ada yang namanya pengirim, ada penerima dan jalur transmisinya ada Ketika tidak ada Nah, ketika ada pengirim, tidak ada penerima ya sama aja Tapi, istilahnya dalam hal ini kita akan mempelajari full tentang ini Jalur transmisi ini ya Jadi, istilahnya jalur transmisi ini nanti kita akan Inilah yang disebut dengan protokol routing itu ya ini Jalur transmisi yang kita gunakan untuk mengirimkan data dari pengirim ke penerima Jadi, kita ngatur jalurnya dan tata cara untuk pengiriman tersebut Nah, terus sebentar Terus ketika kita bahas masalah routing Maka kita tidak akan lepas tentang yang namanya TCP IP Atau IP atau internet protokol Internet protokol di sini adalah Pengalaman sistem yang digunakan untuk mengalamat Memberikan alamat pada perangkat tertentu Jadi, istilahnya gini Jadi, ketika kita ngirim paket kan pasti istilahnya kita harus tahu alamat yang kita kirim kemana kan Atau kita paling tidak harus tahu kita itu ngirimnya dari mana Biar istilahnya ada pendataan yang tepat Istilahnya ketika pengiriman paket tersebut Nah, alamat IP atau IP address itu fungsinya itu Jadi, memberikan identitas alamat kepada perangkat yang kalian gunakan ketika melakukan transmisi Entah itu dari HP kalian ke internet atau internet ke HP kalian Maka, internet kalian itu harus memiliki identitas alamat IP yang bisa digunakan untuk transmisi data Jadi, istilahnya disini alamat IP ya itu Jadi, alamat identitas yang sifatnya numerik Jadi, angka-angka Nah, angkanya itu terdiri dari 4 angka Mulai dari apa? Angka pertama, kedua, ketiga, dan keempat Itu, apa namanya Yang diseparasi atau dipisahkan dengan titik Jadi, misalnya kalau kalian keman rate 192.168. berapa? Nah, itu namanya adalah alamat IP ya gitu Nah, setelah itu Disini kita ngomong masalah jenis-jenis routing Kemarin kita apa namanya Masalah routing itu Routing disini ada Routing ini disini ada dua jenis Pertama adalah routing sifatnya statis dan routing yang sifatnya dinamis Nah, untuk apa namanya menunjukkan contohnya Disini langsung saya ambilkan ke mikrotik saja Disini saya sudah ada mikrotik Ini adalah mikrotik yang kita gunakan dalam ini Dalam sekolah kita Jadi, setelahnya langsung Langsung saya kasih contoh yang intinya sekalian gitu kan Nah, disini Saya magnifier Untuk proses pengalamatan disini Magnifier Nah, untuk apa namanya Ini belum-belum matrival ya kayaknya Saya tidak paham Oh, bentar Belum tak display katornya Belum tak hidupin ya Nah, display katornya tak hidupin dulu Nah, mikrotik Oke, ini kita kasih magnifier Biar besar ya Karena kan ini kan menunya kecil-kecil Jadi biar Jadi disini kita Kalau sadanya kita pengen melihat IP Melihat IP Maka kita apa namanya ya Ketiknya ke IP ya IP setelah itu kita ke address Kalau kalian lihat disini Kalau kalian lihat disini Istilahnya kalian melihat Sudah ada tiga jaringan Ada tiga jaringan Atau apa namanya Alamat IP yang sudah saya gunakan Seperti itu Nah, kalau kalian disini Istilahnya ya Bisa dilihat Sudah ada tiga alamat IP Ini adalah alamat IP yang saya gunakan Untuk jaringannya kita Nah, untuk Nah, semua jaringan ini Semua jaringan ini Sifat fungsinya Eh, sifatnya adalah Sifat apa Adalah Pengalamatan secara Statik Kenapa statik? Karena saya Nyeting Satu-satu Jadi selainnya disini Settingnya secara manual Maksudnya Rotisatik itu adalah Kalian itu memberikan alamat Secara manual Ke masing-masing perangkat Yang ada di jaringan Contoh, kalian ada komputer Komputernya pengen kalian Rotisatik secara statik Maka kalian harus Masukin alamat secara manual 192.168.20.berapa Kayak gitu Setelah itu kalian setting DNS-nya Dan kalau kalian masih ingat ya Kalau kalian Apa namanya Masih ingat ya Namanya Empat komponen utam Komponen dalam Komponen dalam Pengalaman 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 IP Kemarin yang saya kasihkan Tahu Satu Itu adalah alamat IP-nya sendiri IP address Dua itu adalah Dua itu adalah Subnet mask Subnet mask ini adalah Pengkategorisasi dari IP address tersebut Kelas A, kelas B, kelas C Dia ikut subnet mask Nomor berapa Gitu kan Setelah itu ada yang namanya DNS Eh belum DNS itu Gatway Gatway itu adalah istilahnya Jalur pintu keluar masuk dari Jaringan tersebut Dan setelah itu Yang terakhir itu adalah DNS DNS ini Fungsinya itu adalah khusus untuk Kalau seandainya pengen Buka internet Karena fungsinya itu adalah Untuk mentranslasi nama Domain Domain Name Server Dan khusus untuk Mikrotik Ada Khusus untuk Mikrotik Itu ada Kelima Lima Yaitu NAT atau network Network Adres translator Ini Ini adalah istilahnya Komponen-komponen untuk Alamat IP Terutama untuk khusus Di Mikrotik Itu ada Empat ini ya Nah kita cek Satu-satu Nah Alamat IP Berarti ini alamat IP ya Jadi address ini adalah Alamat IP Setelah itu network ini adalah Di ini Subnet Ini pengalamatan untuk IP secara keseluruhannya Nah ini alamat IPnya Satu ini Nah setelah itu ada Nama-nya slash 24 Slash 24 ini adalah Subnet Nah setelah itu disini ada Tulisannya interface Wifi Nah interface Wifi disini Istilahnya memang saya Istilahnya khusus Saya memberikan Apa namanya Si Interface-nya ini Khusus untuk Wifi saja Ini ya Setelah itu disini ada kabel ya Memang digunakan Untuk jaringan kabel Nah ini adalah Nah setelah itu IP Pengalamatan IP sudah Setelah Subnet ini sudah Sekarang kita ke IP Routers Routers ini fungsinya itu adalah Untuk Ini apa namanya Gateway Nah ini ya Jadi ini gateway Gateway-nya ini Gateway-nya disini Kita menggunakan 100 Karena kita menggunakan Ether 1 Ether 1 menggunakan 100 Ini Jadi aslinya sih Konfigurasi yang lumayan dasar ya Setelah itu kita ke IP Baris itu ke DNS DNS ini adalah Ya untuk DNS Untuk domain number server Biar ketika Ngas internet bisa Ngas website gitu ya Nah setelah itu Dan yang terakhir itu adalah Untuk nomor 5 Khusus untuk mikrotik Adalah NAT Kita ke firewall Setelah itu ke NAT Nah disini ada Rule untuk Out interface Ether 1 Dan action-nya adalah Must curate Nah untuk Apa namanya Untuk prakteknya Nanti kita Prakteknya nanti kita akan Nanti prakteknya kita sesuaikan Dengan yang ada disini Nah ini adalah contoh dari IP routing static Atau IP yang sifatnya kita Nyating secara otomatis Seperti itu Nah sedangkan kalau Yang jenisnya kedua adalah IP routing secara Dinamis Atau secara otomatis Ya seperti namanya Otomatis berarti Pengalamatannya Sifatnya otomatis Jadi kalau kalian Nyambung ke sebuah jaringan Perangkat yang Adat Perangkat yang istilahnya Nyambung itu secara otomatis Akan Apa namanya Ini Akan Diberikan alamat IP secara otomatis Seperti itu Jadi tidak 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 serta-merta Istilahnya kita harus Eh tidak Kita tidak harus Repot-repot Harus nyating IP Terlalu Kalau nyating IP di HP Kan repot ya Apalagi Wifi Jadi istilahnya Supaya tidak repot Kita menggunakan IP Yang sifatnya Dinamis Untuk pengalamatannya Nah untuk IP Dinamis ini Istilahnya pasti ada Kekurangan dan kelebihan Dan tadi Static juga pasti ada Yang namanya Kekurangan dan kelebihan Kalau IP static Itu kekurangannya Itu adalah Di merepot Masalah instalasi Jadi ketika Kita proses instalasi Dan pengalamatan Pengalamatan Kita pasti repot Karena kita harus nyating Satu per satu Per klien Per server Percolokan server Jadi istilahnya Server kita harus Nyating satu per satu Klien juga harus kita Nyating Pasal per satu Jadi repotnya Ketika instalasi saja Cuman Kelebihannya itu Adalah di proses Troubleshooting Karena Ketika proses Troubleshooting Kita bisa dengan mudah Mengidentifikasi Kalau sejadanya Terjadi masalah Dan kita langsung Bisa tahu Lokasi masalahnya Itu dimana Karena apa Ketika proses monitoring Atau proses Melihat istilahnya Jaringan gitu kan Kita bisa dengan Serta mata Kita bisa dengan cepat Melihat bahwa Oh trouble nya Di alamat IP ini Ketika kita sudah tahu Alamat IP nya Kita kan bakal sudah tahu Bahwa oh ini adalah Alamat IP nya si ini Karena kita kemarin Sudah ingat Sudah paham Kita sudah nyating Untuk komputer ini Pakai alamat IP ini Jadi istilahnya Bisa mempermudah Ketika proses Perbaikan jaringan Dan maintenance Jaringan Nah Untuk yang start Yang dinamis Atau yang otomatis Itu prosesnya itu adalah Ketika Ketika instalasi Atau ketika pemasangan Ketika pemasangan Sangat mudah Karena apa Kita cukup IP DHCP server Setelah itu DHCP setelah Dia tinggal Next 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 terus Udah gitu kan Kemarin kan Sudah praktek ya Kita tinggal Next 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 aja Sudah Sudah jadi Dan disini Sudah ada DHCP 1 DHCP 2 Untuk Wifi dan untuk kabel Jadi istilahnya Ketika sudah Nyambung Nyambung ke sini Nyambung ke jaringan Secara otomatis Nanti akan dikasih Alamat IP Permasalahannya Kita tidak akan tahu Perangkat ini Nanti dikasih Nomor IP berapa Nah Jadi Masalah utamanya Ketika Apa namanya Jaringan Kalau disetting Secara routing Otomatis Itu adalah ketika Terjadi masalah Kalau Terjadi masalah Kalau kita melakukan Maintenance Maka kita Tidak akan Tidak bisa tahu Istilahnya Ini Kita tidak akan tahu Ini IP Punyanya siapa Kita hanya bisa Ngecek di IP pusat IP punyanya Mikrotik ini Jadi kalau IPnya mikrotik ini Ada salah satu Jaringan yang bermasalah Kita hanya bisa Ngeceknya di Mikrotiknya Bukan di pelanggannya Kalau mungkin Ngecek di pelanggannya Ya Bisa 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 Tapi kalau Terjadi Masalah Ada Masalah Bisa 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 Mau Enggak Mau Harus Secara Metanis Secara Total Dari Awal Sampai Akhir Ketika Ini Ketika Instalasi Kemarin Yang Salah Instalasinya Dimana Jadi Istilahnya Instalasi Untuk Routing Dinamis Atau Routing Otomatis Itu Enaknya Ketika Di Instalasi Dan Pemasangan Tapi Repot Ketika Terjadi Masalah Statik Tadi Adalah Repot Ketika Pemasangan Tapi Sangat Mudah Ketika Sangat Mudah Untuk Menanggulangi Masalah Ketika Terjadi Masalah Saat Trouble Shooting Jadi Ada Plus Ada Minus Jadi Tinggal Sesuaikan Dengan Kebutuhan Kalian Kalau Komputernya Istilahnya Kalian Menggunakan Jaringan Istilahnya Sifatnya Ini Apa Namanya Saklek Istilahnya Untuk Komputernya Paten Di Tempat Tersebut Maka Disarankan Untuk Menggunakan Jaringan IP Yang Statik Karena Biar Kalian Tahu Komputer Ini Pakai IP Ini Kalau Ada Masalah Berarti Sudah Bahwa Komputer Ini Yang Masalah Tapi Kalau Istilahnya Untuk Jaringan Yang Mobile Atau Jaringan Untuk HP Atau Laptop Maka Kalian Mending Menggunakan Wifi Saja Karena Kalau Ditarik Kabel Nanti Istilahnya Tidak Mobile Lagi Cuma Ya Enggak Enak Tadi Kalau Terjadi Masalah Kalian Harus Siap Repot Harus Metani Siji Harus Metani Atau Istilahnya Menyisir Satu Persatu Perangkat Yang Istilahnya Di mana Jadi Paham Ya Untuk Routing Jadi Istilahnya Routing Disini Memang Dikhususkan Untuk Sesuai Dengan Kebutuhan Dari Masing-masing Apa Masing-masing Jaringan Tinggal Kalian Nanti Pakai Yang Mana Ini Istilahnya Routing Sudah Selesai Dan Lagi Praktik Yang Masalah Routing Sudah Kita Lakukan Kemarin Untuk Materi Selanjutnya Kita Mengelangkan Proses Untuk Monitoring Jaringan Untuk Monitoring Jaringan Nanti Kita Mengelangkan Praktik Melalui Ini Melalui Mikrotik Saja Untuk Itu Untuk Video Kali Ini Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh